Pemirsa ada kembali di Aini Semalam, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako, padahal sebelumnya pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako tertuang dalam draft RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 4A, sembako dihapus dari daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pajak untuk sembako masih wacana. Disampaikan di paripunan dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN kepada sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPN-BM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Di Jakarta, Tim Liputan Ainius, laporkan. Terima kasih telah menonton!